Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman Perkenalkan nama saya April Sari Setiawan dari kelas 3C Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Nah pada video kali ini saya akan memperkenalkan organ dan fungsi hormon ternak sapi jantan dan betina untuk memenuhi tugas metakulia infertilitas dan sterilitas Selamat menyaksikan Yang pertama ada Testis Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gantan atau spermatozoa Yang kedua Epididimis Merupakan tipe panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fase diferensia pada testis dengan ductus diferens Epididimis mempunyai 4 fungsi utama yaitu pengamputan, penyimpanan, kemasakan, dan pengetalan atau konsentrasi sperma Dan ketiga Ductus diferens Ductus diferens adalah sepasang saluran dari ujung distal cauda masing-masing epididimis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melewati sepanjang korda spermatika melalui kanalis inguanalis ke daerah panggul dimana kemudian menyatu dengan uretera Ductus diferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma tosoa sebelum diejakulasikan Selanjutnya adalah penis Penis merupakan organ kopulasi pada ternak jantan Membentang dari titik uretera keluar dari rong pelvis di bagian dorsal sampai dengan pada orifisium Uretera eksternal pada ujung bebas dari penis Penis mempunyai fungsi sebagai alat kopulasi dan jalan keluar air mani pada waktu ejakulasi dan mendeposisikan air mani pada alat kelamin betina Ovarium Ovarium adalah organ primer atau esensial keproduksi pada ketina Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum dengan hasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin Yang kedua Oviduk Berpakan saluran yang bertugas untuk menghentarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus Fungsi oviduk Yang pertama Menerima sel telur yang diovulisikan oleh ovarium Yang kedua Transport spermatozoa dan uterus menuju tempat pembuahan Yang ketiga Tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi Yang keempat Tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa Yang lima Memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa Yang keenam Transport yang telah dibuahi atau sigot menuju uterus Yang ketiga Uterus Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang teradibuahi dan perkembangan sigot Yang keempat Cervix Cervix terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus Cervix berfungsi menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva Fungsi dari vagina adalah sebagai alat populasi dan tempat serma didemusikan Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar Vulva terdiri dari dua bagian Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora Labia minora homolog dengan reproduksi pada hewan jantan Sedangkan labia mayora homolog dengan strok skrotum pada hewan jantan Clitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia Fungsi dari clitoris ini membantu dalam perkawinan Guna dotropin relasing hormon atau GNRH dihasilkan di hipotalamus tepatnya di median eminens ventromedial nukleus dan ventromedial nukleus berfungsi sebagai hormon relasing yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk memproduksi hormon tertentu Yang kedua, prolactin relasing hormon atau PRH dan prolactin imbiting hormon atau PIH Kedua jenis hormon ini diproduksi di hipotalamus dengan fungsi yang berbeda Prolactin relasing hormon berfungsi dalam memberikan pengaruh ke kelenjar ketua piri agar melepaskan hormon prolactin Sedangkan prolactin imbiting hormon atau PIH berfungsi sebaliknya yaitu melintahkan kelenjar ketua dari untuk mengembat kelepasan prolactin Yang ketiga adalah luteinisi hormon atau LH berfungsi utama dalam proses neutralisasi Sehingga LH sangat penting dalam ovulasi pada ternak batina Follicle yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan konsentrasi LH agar terjadi ovulasi Fungsi LH juga dibutuhkan untuk pembentukan korpus luteum Serta menduhu terjadinya siklus estrus yang normal Yang keempat, Follicle Stimulasing Hormon atau FSH adalah hormon yang berfungsi utama dalam proses perkembangan follicle atau folliculogenesis pada ternak batina dan spermatogenesis pada ternak jantan Yang kelima, Estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh follicle degraf di ovarium Fungsi estrogen adalah perkembangan organ yang menjadi mutal batina mengicu birahi sebelum terjadi ovulasi Penebalan endometrium serta terlibat dalam persiapan kelahiran atau partus Yang keenam, Progesteron adalah hormon yang diproduksi oleh korpus luteum dan termasuk ke dalam golongan hormon steroid Progesteron berfungsi dalam persiapan implantasi saat terjadi fertilisasi serta mendukung fisiologi uterus pada saat kelimpian dan perkembangan embryo Yang ketujuh, Feosteosteron biasa dikenal sebagai hormon jantan atau androgen disebut sebagai hormon jantan karena estrogen berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi ternak jantan termasuk berparan penting dalam perubatan pertas serta kemunculan karakteristik primer ternak jantan Itulah tadi video singkat tentang pengenalan organ dan hormon reproduksi ternak sepi jantan dan betina Semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh